Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Dalam pernyataannya Di akhir tahun 2021 kemarin Ada hal yang menarik Disampaikan Pak Anies Baswedan Di antaranya adalah bahwa Pak Anies itu tidak mengajak mereka Untuk menyukai Pak Anies Tetapi yang diminta Pak Anies adalah Mari bangun Jakarta bersama-sama Mari saling tolong-menolong Antara sesama anak bangsa Terutama warga Jakarta Karena dengan saling tolong-menolong Akan memperingan semua masalah yang ada Apalagi di pandemi Virus Corona Krisis sedang terjadi Dan Pak Anies mengatakan bahwa Krisis adalah perubahan yang cepat Maka kita harus siap menghadapi perubahan itu Begitu juga kalau saya melihat Pak Anies Baswedan Ketika Pak Anies ini Diserai menjadi Gubernur DKI Jakarta Maka Allah itu sudah memberikan takaran Bahwa Pak Anies itu mampu menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan Alhamdulillah Sampai akhir tahun 2021 Pak Anies bisa menjalannya itu sebagai Gubernur DKI Dan akan berakhir nantinya 10 bulan lagi di bulan Oktober 2022 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya mengenai Apa yang disampaikan Pak Anies Karena ini cukup menarik teman-teman Kita ambil berita dari Ok News teman-teman Gubernur Anies mengatakan Saya tak minta Anda suka dengan saya Tapi bantu bangun Jakarta Satu penyataan yang cukup cerdas dari Pak Anies teman-teman Anda tidak saya minta untuk menyukai saya Tapi Pak Anies meminta untuk sama-sama membangun Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Basbidan mengatakan Bahwa dirinya tidak memaksa orang lain untuk menyukainya Terkadang keputusan yang ia buat Bisa menyerangkan orang lain Dan ada juga yang tidak Namun ia berharap seluruh masyarakat dapat berkontribusi Menjalankan program pemerintah untuk kebaikan bersama Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya Tapi saya minta bantu sesama di Jakarta Ikut menolong sesama Membantu seluruh kegiatan untuk menyelamatkan Setiap nyawa yang ada di Jakarta Dengan tanpa atau menyukai saya Kata Anies di kanal Youtube pribadi Sabtu 1 Januari 2022 Anies juga menuturkan harapannya pada tahun 2022 Selain itu ia juga mengajak masyarakat Untuk menjadikan tahun 2022 Untuk berkomitmen menjadi untuk jauh lebih baik lagi Saya ingin sekali tahun 2022 ini Warga di Jakarta lebih banyak lagi yang bisa Berkata begini Syukur Alhamdulillah kita tinggal di Jakarta Ungkapnya Ia mengajak masyarakat untuk memaknai Krisis sebagai perubahan yang dipercepat Anies membagikan Pemaknaan sekaligus kontemplasi pribadi Yang mematik suatu rasa Dan asa atas berbagai pengalaman Yang ada di 2021 Ketika terjadi krisis kesehatan Krisis ekonomi Kita semua melihat ini dalam perspektif masalah Yang merepotkan Tapi kita bisa memaknai Bukan sebagai masalah Tapi Sebagai kesempatan Saya sampaikan berkali-kali Krisis itu adalah Perubahan yang dipercepat Itulah krisis Kata Anies Basvidan Ya benar teman-teman Bahwa krisis itu adalah perubahan yang cepat Maka kita sebagai masyarakat Tentu harus siap Untuk mengikuti proses Perubahan yang cepat tersebut Nah ini seperti yang disampaikan Pak Anies teman-teman Jadi Pak Anies ini cukup cermat Ketika melihat suatu masalah Termasuk krisis Krisis pandemi COVID-19 Anies meyakini bahwa masyarakat Indonesia Khususnya DKI Jakarta Merupakan generasi tangguh Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 Ia mengatakan bahwa tahun 2021 Merupakan tahun yang penuh dengan pengalaman Kepemimpinan Pengelolaan masalah Mencari terbosan Atas berbagai masalah Kita dipercaya Allah SWT Untuk menjadi generasi yang bisa melewati pandemi sebesar ini Jadi ketika kita itu sekarang punya tugas masing-masing Ini adalah kepercayaan bahwa Dari sekian generasi untuk manusia sedunia Generasi kita loh yang diberikan kepercayaan Untuk melewati fase virus ini Ungkapnya Selain itu Ia juga mengutip terjemahan Al-Quran yang mengatakan Bahwa Tuhan tidak akan membebani umatnya Melebih kemampuannya Ia meyakini bahwa setiap persoalan yang dihadapi Pasti ada solusi Saya yakin sebesar-besarnya Beban yang diembankan ke pundak saya Pasti maha pencipta Sudah punya takarannya Ungkapnya Itu teman-teman Yang disampaikan Pak Anies Baswedan Mengenai Membangun Jakarta Diharapkan ini bisa dilakukan bersama-sama Orang boleh tidak menyukai Pak Anies Baswedan Tetapi Anda harus Bisa bekerjasama Untuk mensukseskan Program pemerintah DKI Jakarta Karena dengan kebersamaan Maka Ini akan membantu Sesama warga DKI Jadi ini pesan yang luar biasa Teman-teman yang disampaikan Pak Anies Orang boleh tidak menyukai saya Karena apapun teman-teman Kebijakan dari Pak Anies Baswedan Pasti akan terjadi pro dan kontra Nah yang kontra Biasanya adalah orang-orang Yang tidak suka kepada Pak Anies Baswedan Apalagi kemarin Ada pernyataan yang cukup Tidak mengenakan Yang disampaikan Geringganesha Bahwa Indonesia Jangan sampai dimimpin oleh seorang pembohong Nah kalau dimimpin seorang pembohong Maka Indonesia akan suram Nah pernyataan-pernyataan seperti ini Menjadi catatan kita teman-teman Bahwa Geringganesha mencoba untuk Mengkritisi Pak Anies Baswedan Apa itu mengkritisi atau menyudutkan Tetapi yang pasti Ada pesan yang disampaikan Geringganesha Tidak suka kalau Pak Anies nanti Menjadi Presiden Republik Indonesia Nah ini teman-teman yang menjadi catatan kita Bahwa memang benar yang disampaikan Pak Anies Bahwa setiap kebijakan yang diambil Pak Anies Baswedan Tentu tidak mengenakan semua orang Ada yang pro ada yang kontra Ada yang suka ada yang tidak suka Dan ini adalah wajar Karena setiap kebijakan belum tentu Bisa membuat semua orang senang Seperti halnya Pak Anies kemarin Memberikan kebijakan mengenai Kenaikan UMP di tahun 2022 Jadi dari angka 37.000 menjadi 200.000 Ini akan menyenangkan bagi para buruh Tetapi ini tidak mengenakan bagi para pengusaha Jadi seperti yang disampaikan Pak Anies Bahwa Anda Tidak harus menyukai saya Dan saya tidak minta Anda menyukai saya Tetapi Anda harus bersama-sama Membangun program pemerintah Membangun Jakarta bersama-sama Ini adalah pernyataan yang saya pikir cukup bagus Dari Pak Anies Baswedan Pernyataan di akhir tahun 2021 Dan masuk di 2022 Itu teman-teman Pesan yang disampaikan Pak Anies Baswedan Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!